Intro Mendapat laporan masyarakat akan adanya transaksi jual-beli senjata api rakitan, petugas langsung mengintai dan berhasil mengamankan satu orang pelaku bernama Abdul Wahad alias mantri yang diduga melakukan jual-beli senjata api di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Dari hasil pengembangan penangkapan pelaku, petugas kembali berhasil menangkap tersangka lain bernama Deddy Suratna yang merupakan pembuat senjata api rakitan jenis airsoft gun yang sudah dirubah menjadi senjata FN aktif. Selain Deddy, petugas juga menangkap dua tersangka lain. Barang bukti yang diamankan yaitu lima buah senjata api revolver dan jenis FN ilegal serta peluru berkaliber 22 cm serta alat untuk merakit senjata api. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Pada hari Jumat dan Sabtu, minggu kemarin tanggal 14 dan tanggal 15 sampai dengan hari ini berhasil mengungkap peredaran senjata api legal maupun senjata api rakitan. Jadi senjata api ini awal mulai adalah senjata air gun, air soft gun, air gas yang kemudian dimodifikasi atau dirakit menjadi senjata api. Bisa digunakan untuk menembak dengan menggunakan peluru senjata api 9 mili. Awal mulai yang terungkap adalah si pembuat, inisial A, beralamat di daerah Tunggak Jati, Kerawang Barat. Di dalam rumahnya, dia sudah mempersiapkan mulai dari gerinda, kemudian peralatan yang dimiliki sendiri, kemudian dari air gun tersebut, dirubah mulai dari tempat menyimpan senjata api sampai dengan tempat keluarnya seluruh, itu kemudian dirubah sehingga bisa mengeluarkan atau bisa digunakan untuk seluruh aktif. Untuk CNP ada yang 3 juta, ada yang 3 juta setengah, ada yang sampai 15 juta. Untuk undang-undang darurat 12 tahun 51, pasal 1 ayat 1, ancaman hukumannya sumur hidup atau 20 tahun. Terima kasih telah menonton!